Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Assalatu wassalam wa'ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa ma'ala hamma ba'du Alhamdulillah hari ini Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022 Jam tangan saya menunjukkan pukul 17.40 Saya kedatangan tamu rombongan lumayan Ini dulu pernah datang kira-kira 4 atau 5 bulan lalu atau lebih lah gitu Waktu masih pandemi dan saya ingat Apa, grameh diserang virus juga gitu ya Bersamaan dengan virus corona ternyata grameh gak pake masker Gak pernah mati, tapi sekarang ini gak ada yang mati Tapi ada grameh juga sih Ya ini saya akan siapa dulu, tamu saya namanya Mbak Puji Lestari Betul nih? Iya Assalamualaikum mbak Puji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz Jadi saya mohon diberitahu ini siapa saja yang hadir di sini Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk kesekian kalinya Saya udah bisa bekerja terakhir Enggak lah baru dua kali Sering, sudah sering ke sini Mungkin Pak sambil diimin Mbak? Saya membawa rombongan ini se-RT Maksudnya jadi Pondok Jaya Ini dicamping saya, Tante Tante saya, Tante Mur Sebelah sana adik saya, adik tercinta saya itu Terus kepotakan saya Ayak Kelas berapa Ayak? Ayak kelas berapa Ayak? Kelas 6 SD Yang baju kuning Aca Aca Terus Aska Sindut Ini Mas Tata Yang kemarin baru diterima di UIN Fakultas Tarbiah Terus Mas Dava Yang Cabi juga Dan ini Sama semesternya, dua-duanya Lain Akulu semester dua Oh ya, ini dua, ini empat ya Tarbiah sama Saintec Iya, betul Selamat bergabung dengan UIN Om saya yang Pendiri pesantren yang kemarin pernah saya konsultasi Alhamdulillah Mungkin sekilas itu kita silaturahim ke sini Ucapkan terima kasih Yang kedua juga ini kan menjelang Ramadan ya Kita maaf-maafan Mungkin ada salah kata Yang baik sengaja mau enggak Ya mohon dimaafkan Alhamdulillah Saya sudah denger lama Pak Ini mic-nya untuk beliau Saya mau dialog-dialog Ringan dengan beliau Karena sejak di Gandaria dulu kan? Iya Bukan yang ini Bukan, bukan ini Oh ya, jadi Mas Mohon Yang polisi yang di Gandaria Hmm, jadi ini Jadi, ini Jadi, Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Pondok Jaya Oh Pondok Jaya Pondok Aren Di Pondok Jaya Saya dekat rumah Mbak Puji? Iya Satu Satu kelurahan Tapi juga pati Aslinya? Kelahiran pati semua Oh Ibu juga pati? Cuman lama di sini? Sejak SD kali ya? Dua tahun Pak Oh, umur dua tahun? Umur dua tahun di Bapak Jaya Sudah tidak bisa kelihatan Jaya Sudah tidak bisa kelihatan Jaya Dari dua tahun kan? Tahu 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 Masih agar Saya pikir beliau yang polisi bukannya? Tidak Tapi beliau yang meluat pesantren? Atau bukan juga? Iya, yang meluat pesantren Yang polisi itu yang memakafkan Kami yang mengolah-olahnya gitu Mencih Karena Mbak Puji sudah cerita juga Waktu kita bertemu pertama juga Ngomong-ngomong tentang pesantren Tapi sekarang gimana Pak? Kabarnya Alhamdulillah Sampai sekarang berjalan Sudah punya 14 santri Dengan dua guru pengajar langsung Oh Jadi orientasinya maksudnya untuk belajar Apa? Ilmu alat atau kemudian menghafal Quran gitu? Menghafal Al-Quran saja Oh gitu Jadi gurunya juga hafib? Hafib Alhamdulillah Oh Alhamdulillah ya Jadi posisi dimana pesantrennya itu? Di daerah Lengkong Karya Lengkong Karya Oh iya, maksudnya BSD ya? BSD BSD Itu ada Lengkong Karya, Lengkong Kiai Ada semuanya Lengkong itu Lengkong Itu Lengkong Karya? Lengkong Wetan Oh gitu Jadi ada empat malah itu Lengkong Gudang, Lengkong Karya, Lengkong Kiai, Lengkong Wetan Lengkong Karya Jadi terima kasih Rawuhnya semuanya Ini bagian dari yang sangat menarik Karena sebentar lagi insya Allah 13 hari lagi Kita masuk bulan suci Dan kira-kira nanti kita mau ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah ini? Saya ikut yang udah kangen Itu paling dulu Ini contohnya Ini para pemirsa contoh dulu begini Berhubung sekarang ini Ramadan diprediksi tidak bareng Ada yang Maaf Jadi Informasinya begitu Jadi Muhammadiyah itu sudah menetapkan Menetapkan Ya menetapkan tanggal 2 April tahun 2022 Berkotapan dengan hari Sabtu itu Kira-kira berarti 2 minggu dari sekarang Sabtu itu awal Ramadan Untuk versi Muhammadiyah Ya Lah Tapi nanti Hari Jumat yang Tanggal berapa? Tanggal satunya Jumat tanggal 1 ada kan ya Nah pokoknya tanggal 1 April itu akan Ada sidang Bukannya Rukyat 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 di berbagai tempat Rukyat di berbagai tempat Rukyat di berbagai tempat ya Nanti Insya Allah gak akan kelihatan hilalnya itu Karena masih di bawah derajat Dua ufuk Di bawah ufuk dua derajat Gak mungkin kelihatan Ya tapi Muhammadiyah punya metode khusus Namanya wujudul apa? Imkanu Rukyat bi wujudul hilal Jadi tetap dimungkinkan Rukyat Walaupun gak terlihat hilal tapi sudah wujud Anehnya gitu Nah kemudian yang Kelompok lain NU Dan yang lain-lain tidak Tidak sepakat dengan begitu Karena Ada Rukyat gitu kan Ada kewajiban Rukyat Nanti Kalau Rukyat itu ada yang melihat Mungkin dua atau tiga gitu Walaupun kecil kemudian Dua derajat kan kecil sekali Susah Ya nanti kalau misalnya Rukyatnya gak terlihat Besok itu Tanggal duanya masih tanggal 30 Shaban Nah tergantung pemerintah nanti Mau menetapkan hari Sabtunya atau Minggunya Nah nanti kita ikut Ikut yang belakangan Jadi enaknya puasa itu ikut belakangan Lebarnya ikut duluan gitu Iya Cocok Itu madhab dulu Mbak Buji mungkin Ada hal apa yang mungkin Bisa kita diskusikan Ya mungkin kalau kaitan dengan pesantren Atau apa Tapi Oh iya monggo Mbak Siapa Tante sebelahnya Supaya kita kenalan Kenalan saja Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya nama saya Sri Muriati Biasanya ponakan-ponakan Manggilnya Mbak Mor Oh Ya Tinggalnya di Pondok Jaya Dekat sama Mbak Puji Beli istrinya ini Beli Iya Anak-anaknya mana Anaknya ini Sama Cabi-cabi semua Tiga Pak Yang kedua Yang pertama itu juga di UIN Udah semester Udah lulus 10 Pak Oh Karena kemarin Berbenturan dengan Covid Ya dua tahun yang lalu Pas mau Apa KKN Akhirnya KKN nya Enggak jadi di Mana Lebak Banten Kalau nggak salah Enggak jadi di sana Sekarang udah nulis kepsi belum Udah Akhir Pak Udah akhir Tinggal ketemu dosen Apa Dosen pembimbingnya Yang masih agak susah Katanya diketemuin Jadi sekarang masih Masih itu aja Masih Udah udah akhir Di fakultas apa Adab dan Humaniora Perjurusan Perpustakaan Oh enci Jadi itu yang pertama Yang kedua Yang kedua Di Tarbiah Ilmu Sain Oh Saintec Dapak ganti Pamukkas pak Yang ketiga siapa namanya Eh Kelas berapa Laki semua Laki-laki yang pertama Perempuan Kelas berapa Aska Kelas 3 SD Ya pertama silaturahim Kesini karena mohon maaf Baru bisa kesini Kemarin-kemarin gak ketemu Siapuji yang mau kesini Puji udah kesini duluan Jadi baru sekarang Bisa silaturahim Jadi bumer sebetulnya mereka Ponakan ya Tapi ponakan cuma dipanggil mbak Kan aneh Jawa tapi gak jawani Kalau enak ponakan Berarti ponakanya yang panggil le Di keluarga kita begitu Manggilnya jarang ada yang Mbak Mas Namanya Ayek Karena waktu kecil dipanggilnya Ayek Jadi ponakanya sampai sekarang Panggilnya Ayek Ayek Oh Ya 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 Kita mau Minta Wawancara dengan yang Mahasiswa baru ini Atau yang sudah yang lama ini ya Jadi yang semester 2 itu Yang semester 2 dulu Yang semester 2 dulu Silahkan yang di tarbiah kan Ininya apa Jurusannya apa Jurusan Pendidikan Agama Islam Pak Pendidikan OPI Kaprodinya siapa sekarang ya Kaprodinya itu Pak Abdul Haris Dulunya Pak Masjid Hon Sekarang Pak Abdul Haris MAK Sekarang Pak Masjid Hon Sekretarisnya itu Pak Bu Marhamah Soleh Ya Marhamah Soleh Ya benar Betul Ya Kemudian Dulu Dekanya Pak Tepraya Sekarang Bu Sururin Oh itu kurang tahu Oh gak tahu Itu Itu tingkat tingginya Iya Jadi Jadi kenal Kaprodinya itu ya Iya Jadi ngomong-ngomong Sudah lihat kampus belum Alhamdulillah baru Aku offline itu Pak Baru dua kali Dua kali Soalnya kan memang Dari semester 1 kan online Nah terus baru ada Kebijakan offline itu kan Baru pas semester 2 Itu juga cuma baru Beberapa dosen Jadi ibadah Kalau ada dosen yang minta Masuk kampus Kita ke kampus Kalau misalkan ada Sudah ada yang minta Sudah ada Sudah ada beberapa Dosennya siapa namanya Pertama itu ada Pak Ridallah Pak Ridallah Yang masih muda Oh Pak Ridallah Matakulih apa Praktik kiroah Dan ibadah Jadi sudah Waktu offline Berapa yang datang Lumayan Pak Alhamdulillah Lumayan Alhamdulillah Cuma paling yang Yang di luar kota Ada beberapa Yang masih ke online Jadi kayak gitu sih Panggilannya siapa Baruna Aku panggilnya Baruna Selamat ya Nanti jadi guru PA itu kan Pendidikan agama islam Nanti jadi guru Nggak tahu Mbak Buji dulu Sariah ya Sariah Dulu sana PA Oh Pendidikan agama Mau Mengusir ke Notaris Tapi karena Otaknya Nggak Stop Di Yayan Jogja Beliau kan Memang bareng Jadi kenalnya Sejak zaman Dahulu Kala Semarang Oh Semarang Oh iya betul Semarang Jadi Jogjanya Di Alia Baik Oke Sebelahnya sekarang Kita absen Yang sebelahnya Siapa namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Nama saya Dafa Gani Pamungkas Biasa dipanggil Dafa Dan sudah semester 4 Sudah semester 4 Lupa jurusannya Jurusannya Ini Sistem Informasi Sistem Informasi Kalau fakultasnya Sains dan Teknologi Sains dan Teknologi Di ikannya siapa ya Saya lupa Di ikannya Rektornya Pak Aang Kalau nggak salah Oh gitu ya Iya Ang Subianto Karena di ikannya Bang jarang-jarang ke kelas Kalau nggak ngajar juga Mungkin nggak kenal Apalagi Nggak pernah Ke kampus lagi Tetap muka Saya baru tetap muka Kemarin tuh Hari Rabu Dari semester 1 Sampai semester 4 Belum pernah Masuk sama sekali Baru cuman Kayak kumpul Sama teman-teman doang Jadi kemarin udah masuk Hari Rabu itu Berapa mata kuliah Rabu itu Tiga mata kuliah Langsung offline Itu banyak Yang jam Yang jam kedua itu Aku online Online udah di kampus Udah udah di kampus Dusennya yang males Kalau gitu Iya Nggak tahu Jadi udah di kampus Mas Yeswanya Dusennya masih belum Di kampus kan Iya Bukul di kampus Iya oke Jadi Mudah-mudahan nanti Kan ini apa Sistem informasi ya Sistem informasi Jadi nanti Dikembangkan ilmu Mudah-mudahan Lancar ya Semuanya ya Ini Mas Yeswanya Udah kadar waksa Kita memancari juga Dulu jengan kuliah di mana Nah silahkan Dibuka dulu Cukup Assalamualaikum Saya Jain Udin Saya dari Bintaro Dulu Apa Ternah kuliah di mana Saya dulu tahun 2001 sampai 2004 Saya sempat kuliah di Stimik Akakom Yogyakarta Oh Yogyakarta ya Sekarang menjadi Universitas Teknologi Digital Indonesia Oh Empat tahun Saya ambil D3 Oh diploma Ambil D3 Tapi dulu aliahnya SMA di mana Di Pati Oh Pati Sementara Mbak Budi kan SMA di Jogja SMA Jogja Kenapa yang perempuan agak jauh Yang laki mana Karena kebetulan Saya anak bontot Kata ibu bapak saya Suruh di rumah saja Oh Jadi peristiwanya Tapi akhirnya ke Jogja juga Jogja Untuk geliah ya Kalau di Jakarta Sejak tahun berapa Di Jakarta tahun 2005 Oh enci Udah nikahkan ya Udah Ini anak saya dulu Oh enci Nah perempuan Oh berarti ini Kalau Kalau ini kakak berat ya Enggak Sepupuan Oh gitu Sepupu Anggutannya gini Pak Ini adalah Pertama kakak saya Yang pertama Yang pertama Dan saya adiknya Kakaknya Yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir Sebelum Om Adam Itu Ini yang ke delapan Ini yang ke sebilan Yang ini yang ke Kelapan 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 Ini yang ke tujuh Jadi Mbak Puji Itu Saudaranya semua berapa Lima Kalau saudara Kandung lima Tapi Mbak itu Punya anak Delapan Yang ada di Jakarta Tidak Di kampung Dua Sebenarnya Empat Di kampung Empat Yang masih ada Tidak Di kampung Ini ngomong-ngomong Putanya Mbak Puji Yang mana Atau waktu Di pesantren Di pesantren Di pesantren mana SMP IT Yang orangnya gemuk kan Mungkin lebih gemuk Lebih Karena sekarang Ukuran celananya Sudah 42 Baik Ini ringan Nanti yang lain-lain Dilanjutkan Ngobrol Tentang harus di shot Kalau ini Shot capek-capek Yang dengerin Demikian Pak Mirsa Mudah-mudahan Apa yang kita Sampaikan Ini sebagai hiburan Karena setiap saat Itu selalu Baca kitab Budek Kalau baca kitab Terus Jadi ini Agak ringan Nanti kita Ngobrol-ngobrol Tanpa harus di Shot Terima kasih Wallahul Muafiq Ilakum Witorik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh